Sepenggal Kisah Cinta Air Mata Titik Suharto hingga pelarian Prabowo ke Yordania pada 1998. Kisah Cinta Prabowo dan Titik Suharto menjadi hal yang sering dipertanyakan. Pada tahun 2018, sebuah buku menuliskan Kisah Cinta Titik Suharto dan Prabowo Subianto dengan judul Air Mata Titik Suharto. Pasangan yang berpisah lantaran kejolak politik pada Mei 1998 ini kembali tampil mesra di hadapan publik di Pemilu 2024. Kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 menyingkap kisah cintanya yang kandas dengan anak Presiden Suharto. Banyak spekulasi yang muncul terkait kisah cinta mereka. Ada yang menyebut Presiden Suharto yang memisahkan hubungan mereka dan ada juga yang menyebut cinta mereka masih utuh. Lantas seperti apa isi buku Air Mata Titik Suharto? Pada buku ini dituliskan pengantar bahwa buku ini ditunjukkan bagi para pembenci Titik Suharto dan Presiden Suharto. Ditulis untuk para pembencinya, khusus yang masih punya hati mengurangi dosa insani, dosa yang paling sulit diselesaikan karena menyangkut hak Adami. Tulisannya panjang, nyaris 13.000 karakter, tetapi enak dibaca bagi yang mau melebur dosa perasaan. Otak dan hatinya gampang panas, melihat negeri ini tersiasiakan. Begitu, penggalang Air Mata Titik Suharto mengisahkan siapa Prabowo Subianto. Air Mata Titik Suharto Semua wanita sama apa yang diharapkan pada calon suaminya, seorang pria yang dapat menjaga, melindungi, dan selalu mendampinginya setiap saat. Tak peduli, apakah wanita itu kalangan jelata maupun kalangan bangsawan. Bukanlah seorang suami yang kerap berjibaku dengan lumpur, hutan, rawa-rawa, apalagi bermain dengan kematian. Hal itu juga berlaku bagi putri kesayangan Suharto, Siti Hediati Haryadi, seorang darah keturunan keraton yang selalu berbicara lembut dan jauh dari kehidupan keras dan kasar. Namun saat cinta datang, Titik tak bisa mengelak memilih suami seorang prajurit Abrit. Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi, bersatunya dua keluarga, Suharto dan Sumitro ini. Lalu kemudian, Titik pun mulai merajut asa rumah tangganya dengan angan indah dan bahagia hingga akhir hayat nanti. Saat itu, keadaan negara berjalan sangat berat. Aksi GPK sangat mengancam stabilitas nasional. Mereka bergerilya di hutan-hutan untuk siap menyerang pasukan Abri dengan senjata otomatis. Puluhan tentara RI meregang nyawa dengan tubuh penuh luka peluru. Pemerintah tak bisa tinggal diam. Banyak pasukan keamanan RI yang telah mereka bunuh. Prajurit Abri pun diterjunkan untuk mempertahankan teritorial tumpah darah Ibu Pertiwi. Namun sayangnya, Presiden Soeharto tak tebang pilih saat mengirim prajurit untuk berperang. Bahkan, suami dari putri kesayangannya yang belum menghabiskan masa bulan madu pun turut diterjunkan ke Medan Tempur. Sebagai seorang prajurit, Prabowo selalu siap saat ditugaskan mengabdi pada negara. Namun, tidak dengan titik. Meski akhirnya harus pasrah dengan keadaan. Saat Prabowo angkat tas, tinggalkan istri yang baru saja ia nikahi untuk bertempur. Titik menangis. Tak menyangka, ayahnya begitu tega melepas menantunya mengadu nyawa di Medan Pertempuran yang penuh hujan peluru yang kapan-kapan saja siap mengenai tubuhnya. Kenapa bukan yang lain saja? Itu yang ada di benak titik. Seorang prajurit Abri, siapapun, dia harus siap membela negara, siap hidup di alam liar, siap mengadu jiwa, dan siap pulang hanya tinggal nama. Demikian pesan yang sering didengar titik dari ayah kandungnya. Titik sangat mengerti hal itu. Namun, air mata tetap mengalir. Meski tak dapat mengubah keputusan ayahnya, dan tak dapat mengubah tekat baja Prabowo, dan tak dapat mengubah apapun. Beratus malam, Putri Soeharto tidur dalam kesendirian, dan selalu dihantui perasaan penuh khawatir yang mendalam. Meski berada di kamar indah putri seorang raja, namun batinya tak pernah terasa nyaman. Karena bulir-bulir air mata titik kembali meleleh, dan membasahi bantal dan guling. Malam-malamnya, ia lalui di atas pembaringan yang empuk, gizi makanan yang terjamin, pakaian yang elok. Sementara yang ada di pikirannya adalah, apa yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana? Apakah ia terluka? Ataukah baik-baik saja? Apakah masih hidup? Atau sudah? Tak ada makanan yang terasa enak di lidah, tak ada pemandangan yang terlihat indah di mata, tak ada hiburan yang membuat senang hati. Yang ada di pikirannya saat itu, hanyalah Prabowo, suaminya. Di tengah malam pekat gulita, titik sulit memucamkan mata, pikirannya melayang jauh entah kemana. Sementara di tempat yang jauh, Prabowo bergulat dengan dinginnya cuaca malam, perihnya perut karena lapar, dengan kondisinya letih dan sangat lelah, harus tidur di atas rerumputan, dan bahkan tanah lumpur alam terbuka. Tak ada yang bisa dilakukan titik kala itu, selain hanya merintih di dalam doa, dan memasrahkan suaminya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang wanita, titik merasa ia telah diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Lebih dari itu, titik bahkan merasa ia sedang tidak diperlakukan adil oleh negaranya. Kenapa rumah tangganya yang harus dikorbankan untuk bangsa? Kenapa kebahagiaannya yang harus digadaikan untuk negara? Tidak bisakah seorang Suharto menukar Prabowo dengan prajurit lain? Atau setidaknya memerintahkan suaminya pulang ke rumah barang sejenak? Titik rindu. Titik kangen suami. Bapak tangis titik di depan Soharto kala itu. Namun ayahnya dari dulu selalu hanya bisa menjawab, sabar Nuh, sabar. Ketidakadilan dirasa titik tidak hanya sampai di situ. Hatinya sedih dan berkecamuk, ingin rasanya menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya. Sebagai seorang wanita, ujian yang dialaminya saat itu begitu berat. Apalagi saat itu ia mulai hamil dan mengidap. Ia ingin bercerita, tetapi tak tahu harus bercerita kepada siapa. Kemana suaminya saat ia ingin bermanja? Kemana suaminya saat dirinya tergolek sakit? Kemana suaminya saat ia mulai merasakan kehamilan? Dimana suaminya saat ia mengidap? Dimana Prabowo saat perutnya kerap mengalami kontraksi? Dimana putra Sumirto itu kala dirinya mulai memasuki masa melahirkan? Dan dimana pria yang selalu mengaku cinta kepadanya itu saat ia harus merawat dan mengasuh putranya sendirian? Tanyakan pada didit kecil yang selalu menunggu ayahnya pulang di depan pintu. Tanyakan pada titik seperti apa rasa deg-degan hati ketika suaminya selalu berada di garis depan pada setiap pertempuran. Tanyakan juga pada titik seberapa tegar dirinya saat mendengar suaminya sempat berhari-hari hilang di tengah pertempuran dan saat Prabowo ditemukan dalam kondisi pingsan dengan tubuh dipenuhi semut dan ulat. Prabowo selamat setelah nyaris saja tewas. Titik sulit menjalani kehidupan normal seperti saudari-saudarinya yang lain. Ibu Tin Soeharto yang telah dulu pernah mengalami seperti apa yang dialami putrinya mencoba menghiburnya Seraya mengajarkan bahwa cinta tak selamanya harus disisi. Cinta tak selamanya selalu mendampingi. Cinta adalah mengabdi pada negeri. Bahwa cinta adalah pengabdian dan cinta adalah pengorbanan meski harus beresiko tinggi dan menyakitkan hati. Titik mencoba untuk belajar dari ibu kandungnya itu tentang apa yang disebut dengan kalimat mengabdi pada ibu Pertiwi. Kisah keluarga yang tak memperoleh kasih sayang sempurna dari seorang suami dan ayah hanya karena membela ideologi bangsa. Kisah suami dan ayah yang lebih memilih tidur di hutan, makan rumputan, dan dedaunan, meminum air mentah, dan lebih memilih tertembak mati di medan tempur daripada sekedar membelai rambut anak dan istrinya dengan kasih dan cinta. Saat meledak peristiwa Mei 1998, legend Purnawirawan Prabowo Subianto tiba-tiba dipersalahkan atas kasus yang tidak pernah ia lakukan. Prabowo Subianto dituduh melakukan serangkaian pelanggaran HAM. Pada kondisi dilema keluarga cendana menuduh dia adalah pengkhianat keluarga cendana. Dia harus diusir dan harus ceraikan Mbak Titi. Sebagai wanita, tak ada yang bisa dilakukan Titi pada masa itu. Selain kembali, harus menumpahkan air mata. Putri Soeharto ini tak berhenti menangis. Suami yang sangat dicintai saat itu tengah berada dalam kondisi terfitnah. Dan ironisnya, keluarga besarnya tidak berpihak pada suaminya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.